Hai gamers, nah Vidi udah bangun nih Tau kan gamers, kalau Vidi itu jadwalnya padat banget dan gak punya banyak waktu buat sarapan Tapi sekarang Vidi udah dapet jawabannya Cobain deh sarapan susu serela pertama di Indonesia Indomilk good to go Minuman serela praktis ini bisa kasih low energy lebih lama Karena mengandung 4 sereal sekaligus Ada gandum, beras merah, oat dan juga milk yang mengandung vitamin B kompleks Ini semuanya bisa membantu jaga dan meningkatkan pertahanan tubuh kalian semuanya Khususnya metabolisme Selain itu, kandungan karbohidratnya setara dengan 2 roti gandum Dan proteinnya setara dengan 1 butir telur Udah praktis, sehat dan juga bikin kenyang jauh lebih lama So, kalau kamu mau menjadi penjuang sehat, kamu harus mengkonsumsi sarapan yang bernutrisi seperti Indomilk good to go Dan jangan lupa juga untuk berolahraga secara rutin Seperti bilang tamu gue yang satu ini Yuk sama-sama menjadi penjuang sehat bareng gue Welcome back to video game temen-temen semuanya Hari ini gue kedatangan, pertama kali kayaknya ya kita kedatangan atlet di video game Ijah Yang sesungguhnya ya Atlet beneran Atlet beneran Kita sambut dengan sambutan yang paling meriah Kevin Sanje Sukamuyo Pak, sebelumnya gue mau cuman makasih ya Kayaknya lu jarang ya Kayak ada di konten-konten Youtube gitu ya Karena gue jarang mau biasanya Jarang mau ya Ini kenapa mau pak? Ya karena lu ya? Karena gue ya Ini tapi ini berapa kali lu? Per berapa kali lu udah syuting-syuting Youtube kayak gini? Youtube Gatau gue juga berapa kali ya Ya lu jangan tegang gitu pak, gue jadi tegang juga ngerti gak sih? Santai aja Nah gitu udah kena lama Kayak ngobrol doang kok pak? Kayak gue gak bakal apa-apa ngapain dulu gitu Lu gitu sih Jadi keliatan lu bego-begoin gitu kan? Gak mohon Kit Oh mau gue yang bego gitu, mau tanya gimana sih? Gue mau yang gitu Oh tenang Di sini gamers-gamers semuanya udah beberapa episode ngerasa kayak Oh Vidi yang tadinya S2 Katanya kan gue se-image gue pak sebelum tahun 2020 Pintar ya kan? Kuliah banget Vidi lagi syuting Nelfon Sorry maaf Iya image gue di tahun 2020 ini berubah gara-gara video game ini Maaf ya Kayak tadi barusan gitu Gara-gara gue tuh kayak main ini tuh Yang tadi gue bilang gue main ini tuh gak pernah menang pak Ini kan gaya gitu Lu ntar menang sama gue sih geng Semua orang ngomong gitu Semua bintang tamu bilang kalo Ntar juga gue kalah, Vidi yang kalah Gitu Tapi ngomongin lelon Eh gue sorry yang mana? Tuan rumah bebas Kevin ini gue kenal Kita kenal baru tahun ini ya? Iya tahun ini Iya kan? Pertama kali kita kenal adalah Main Mobile Legends Eh enggak Kita ketemu waktu itu di acara di Trans TV Oh iya di Trans TV pertamanya Abis itu kita main Mobile Legends sama Cici Sama JJ Waktu itu gue oh Dan gue ini fun fact ya temen-temennya Tapi gue kenal Kevin tuh Ya gue tau dia pemain Blue Tanggis Tapi tau gak sih pak Gue tuh kayak gak ngerti-ngerti banget Lo tuh pemain Blue Tanggis kayak gimana gitu Dia gak tau Beneran Karena gue kenal dia lebih intens di per Mobile Legends-an Iya kan? Karena kita tuh connect tuh siap kayak jam 11 malem ke atas Jam 1 pagi itu tuh suka mabar bareng Dan image gue, lu kayak lu jago dan lu mainnya jago Dan jadi kayak gue ngerti, ih Kevin Sanjay Kevin Sanjay ini jago banget nih main Mobile Legends-nya Sampai gue tuh baru kayak ngerasa Deng waktu lu main Blue Tanggis Gue ajak Blue Tanggis di tempat gue main di kota Oh iya Di Tanggis Di Tanggis Di Tanggis Terus kayak orang-orang tuh pada kayak Hah Kevin Sanjay mau ke sini ke sini Terus gue kayak Apa sih? Gitu Kayak Dia se big deal apa sih gitu Cura dunia Cura dunia Dia bukannya kayak atlet Asian Games ya Gue bilang gitu Jadi lu tuh apa sih pak? Kalo kita bilang Gua belum tanggis Lu belum tanggis Terus lu nomor 1 di dunia katanya sekarang Iya Regin 1 Regin 1 Gila Video game kedatangan Pemuli Tanggis Gada Puta terbaik dunia Gila Ini loh Ini loh yang gua kurang informasi Ngerti ga? Soalnya gua mau ngenal lu lebih kayak atlet Mobile Legends-nya Bener-bener Vidi Maafin gamers Maaf ya guys Maaf banget tapi Maatnya bagus lah gua Apa? Gapapa Maaf ya Kevin Lovers Kevin money-nya maaf Tapi maut gua Gua lebih Gua lebih seneng ngenal lu seperti ini Karena gua akhirnya mengenal lu duluan Dibandingin gua mengenal Personal lu sebagai Juara satu Ga juara gini sih Beneran juara dia Juara satu sedunia gitu Kayak bagus lah Lu berarti dari tahun 2007 Sudah masuk club? Iya 2007 gua masuk Jarum Jarum Itu berarti lu masih umur? 12 tahun Itu kalo gua 12 tahun Gua ke 6 SD Gua masih main Bekel sama main lompat tali Ih cewek banget mainan gua Kan bisa kayak main bola Gitu bisa Gua takut Lu kenapa nom SD udah kayak Masuk Club Jarum tuh Siapa yang nyuruh? Orang tua lu apa dari lu nya? Gua yang milih Terus kayak waktu gua masih SD Bokap gua kayak pernah nanya ke gua kan Dia nanya mau fokus bulu tangkis Atau mau fokus Sekolah Terus akhirnya kayak gua pilih Buat fokus main bulu tangkis Berarti ini dari keluarga lu tuh Bapak lu main juga? Bokap gua kayak cuma main Main-main hidro Main-main aja Terus lu dari kecil udah suka? Iya dari kecil gua emang main Suka Dari umur 5 tahunan kali gua suka main Hebat juga ya lu ya 5 tahun udah suka main bulu tangkis Vidi masih main Pokemon Di Game Boy Oh berarti dari umur 12 tahun lu udah masuk ke club Terus Berarti ini keinginan-keinginan lu berarti? Iya dan orang tua gua kayak support-support aja gitu Ah berarti lu dari tahun 2007 itu Karena gua tau dia udah masuk asrama-asrama bulu tangkis nih ya Gua baru ngerti nih Karena baru temen sama dia Sebelumnya gua buta aja Apakah dari 2007 itu lu udah masuk asrama-asrama itu apa? Iya Oh gitu Gua di Kudus 2007 Berarti lu kayak sekolahnya sekolah bulu tangkis dong? Kayak ya kita bisa masuk jam 10 sampai sekelar gitu loh Paginya kita latihan dulu Oh jadi dari pagi latihan terus abis itu lu sekolah biasa berarti? Sekolahan normal Di Waktu SMP Di mana gua SMP? Kudus Kudus SMA di? SMA Jakarta Di Jakarta Kudus tuh dimana sih? Jawa Tengah Karena lu kehariannya tuh di Banyuwangi kan? Jauh banget Jadi lu Banyuwangi kan di Timur Terus lu sekolah di Jawa Tengah Asrama gua juga di Jawa Tengah Oh gitu Gua udah tinggal di Jawa Tengah dari 2007 sampai 2009 Habis itu pindah ke Jakarta sampai sekarang Oh berarti lu baru dong di Jakarta? Engga lah udah 12 tahunan 10 tahunan Udah setengah hidup gua itu Ya lu tuh gak setua itu ya kan? Maksudnya kayak Beda 5 tahun om Vidi Dia 95 coy Dia seade gua yang paling kecil Iya lagi Iya Gua baru menyadari itu gitu Terus Dari pertama kali lu masuk klub 2007 sampai sekarang Lu merasa kayak Ini memang nih Arahnya gua mau kesini dari kecil apa gimana sih? Iya Kayak Waktu gua udah pilih buat Kak Asrama Ya gua pengen jadi juara dunia Udah gitu? Udah kayak gitu? Udah kecil? Ya gua pengen Maksudnya pengen jadi juara lah Cita-cita gua kan pasti yang maunya jadi juara Karena gua udah terjun ke Bule Tangkis gitu kan Dan itu waktu udah 12 tahun Sampai lu akhirnya masuk professional athlete tuh berapa lama? Gua pertama kali ke turnamen Internasional itu 2010 kalo masalah Berarti 3 tahun lu abis itu langsung masuk Tapi itu turnamen internasional yang kecil ya Dan junior Junior Pertama kali itu 2010 Terus Big break lu lu ngerasa Big break nya itu Pertama kali saat apa? 2017 sih yang Bener-bener kayak boom Ya kemarin itu ya Baru kemarin itu ya 2017 pertama kali gua juara All England Juara All England Juara All England Terus kayak Gua baru mengenal pertama kali nama lu tuh di ASEAN Games 2018 Dan lu menang juga disitu 2018 Terus 2020 ini gua Gua Temenan sama lu agak lumayan Jadi Kita jadi sering ketemu ya Finn ya? Karena gua ga ada turnamen kan? Iya kira-kira pandemi jadi ga ada turnamen ya? Terakhir turnamen Maret Terakhir turnamen Maret Terakhir turnamen Maret Definisi Lu masih muda banget men Gitu Gak lah kita Waktu itu ga akan pernah berasa Kayaknya kemarin gua baru masih 19 20 Tata udah 25 Kan ga berasa Bener tapi lu Dengan umur 25 udah jadi kayak nomor 1 di dunia sih Buat gua tuh Sebuah achievement yang kayak luar biasa sih buat gua Luar biasa sih Lu jangan Lu jangan kayak Tegang kali di interview lu Lu tegang ya di interview gua ya? Engga lah Jangan tegang di interview gua Gua tuh kayak Engga Masih banyak yang harus gua dapetin gitu Jadi kayak masih Belum apa-apa lah Iya itu yang gua mau tanya sebenernya Karena Kalo lu udah jadi nomor 1 di dunia What's next gitu buat lu? Kayak di tahun depan ada Olimpik Tokyo itu juga ada ya Tokyo 2021 ya Itu salah satu yang Target terbesar realm hidup gua Terus kejuaraan dunia Yang gua belum dapet kan Paling itu sama Thomas sama Sudirman Semua ada di tahun depan semua sih Wah gila Apakah akan terjadi gak sih Maksudnya dengan pandemi seperti ini tuh Bakal masih ada tapi itu kira-kira Menurut lu Harusnya sih ya Harusnya ada ya Januari gua mulai start turnamen kan Ya kita liat aja sih Gua akan kehilangan Sebulan gua di Thailand Oh iya lu bakal di Thailand ya sebulan ya Ya terus lu kayak gitu lu masih main gak Tapi mau by Legends Kalo gak ngelag sih main gua Iya sih Biasa kalo di luar ngelag-ngelag sih Susah banget Thailand tuh karna jago-jago loh Semua 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 Thailand, Filipina tuh jago-jago Mabar sih fix Mabar sih Apa? Mabar sih fix Mabar sih Tapi Myanmar karna yang suka bikin Wah lu Di Mobile Legends Myanmar tuh suka bikin ini Bikin kesel Karena tiba-tiba kayak suka AFK gitu Lu tau AFK gak aja? Gatau gak tau gak tau gak tau Kayak suka nge-troll gitu Gua gak tau ya Tuan-tuan yang main Mobile Legends Mungkin agak mengerti Maksud gua apa gitu ya Biasanya win rate-nya bagus-bagus Win rate-nya bagus-bagus Terus udah kayak berapa ratus matches Win rate bagus Tapi kayak nge-troll Sebel banget Sorry ya Agak lumayan Pertanyaannya Lo main sama Kevin Siapa yang menang? Gak ada menang-menangan Gak lawan lah Lo ngerti konsep main Mobile Legends Ya udah gini deh Oh ya sorry Bukan menang deh Jagoan siapa? Jago dia Tapi gak Gua tuh jago support lah Dia tuh core kadang-kadang Dia tuh kayak mainnya tuh Jadi ada hero-heronya core gitu Kayak Lu Link jago Ya kan? Gak lah gue lebih ke Lesley Lesley lu jago Gua lebih ke M&M sih Tapi dia mengakui lu jago Fit Tapi gua gak percaya sih Tapi gua juga jago sih Tapi dia jago-jago banget menurut gua Iya iya Dia rankingnya lebih tinggi dari gua Dia udah mythical glory kan lu Iya karena gua rajin main doang Dan rajin main dan dapet banyak kenalan di situ Di Mobile Legends Bagus dia networkingnya Nanti kita bahas lebih lanjut ya Yang pro player maksudnya Iya Kevin Nanti gua Nanti kita kasih liat ya Siapa aja sih username-username Yang Kevin at Friends gitu Di Mobile Legendsnya Pinter dia milih-milihnya Wah gua gak bawa HP lagi untung Apa lu gak bawa HP? Enggak gak bawa Kenapa? Jadi lu gak bisa liat Mau Wii Legends gua Gua bisa buka Gua bisa cek dari akun gua dong Temen-temen gua kan gak tau lu Gak tau ya? Lu bisa sebut sih tapi disini Pokoknya Cakep deh Pokoknya cakep cakep Lu ikutin loh Yang pro player maksudnya Jogo-jogo mainnya Pokoknya Karena yang main Mobile Legends Tapi sekarang gak cowok-cowok doang kan Oh Banyak yang cakep-cakep banget sekarang juga Ya cowok-cowoknya juga Jago-jago lagi Jago-jago 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 Gua sih agak lu main Eh si temen spesial gua Sheila Dara itu Jago juga Iya emang dari dulu lu teman-teman Iya kan lah waktu itu pernah Iya Gua Sheila sama Kevin pernah main bareng Di turnamen waktu itu Dia cuma bisa main apa? Estes Support Ngeheal-ngeheal gitu Oke jadi kebanyakan main Mobile Legends ya Pertanyaan gua Kita sebelum masuk kan Program gua namanya Video Game Fan Jadi kita kan main game Gua selalu nanya ini Kayak tadi gua sempet tanyakan SMA lu tadi di Jakarta Lu walaupun setengah udah kayak Latihan blue tangkis Tapi lu masih SMA lu masih ada kan? Ya sekolah gua udah Jauh lebih asal-asalan gitu lah Apalagi waktu SMA Serius lu Lu SMA dimana di Jakarta? Di Kelapa 2 sana Di Kelapa 2 Itu jurusan apa? Ip? Apa ya IPS? Gue gak ngambil jurusan gak apa-apa Wow Gimana sih? Gimana sih? Serius, gue kayak asal banget gitu Kalo yang SMA Gue udah kayak masuk ke halusian Doang gitu doang Waktu SMA ya begitu Waktu SMP sih gue masih Sekolah SMA selalu udah main Turnamen-turnamen kan? Iya dan gue udah gak lama ke Pelatnas kan Waktu SMA Tapi kalo lu bisa nge-describe diri lu Kalo lu SMA ya, di luar lu atletnya Pelatihan-pelatihan nasional lu itu ya Lu nge-describe diri lu sebagai orang yang Kutu buku atau yang Kayak pinter gitu atau yang kayak Yang geng gue keren di sekolah Yang pasti gue gak kutu buku sih Gak ya kayaknya ya Berarti lu geng kerennya ya di sekolah ya Ya bisa lebih kayak gitu Jah, ini kalo misalnya geng keren kayak gini Mau main videonya Lebih yang petakilan Lebih yang petakilan Jail men Anaknya jail banget Definisi pasti anak-anak bandel sih Iya Yang suka nge-prank Iya Yang suka ngisengin Kasih lem Yang kayak ada rambutnya siapa dikasih Iya Permengkara Gak gitu juga Lu paling jail ngapain di SMA Paling jail Enggak sih Bolos doang paling Bolos doang Gak gue gak yakin Paling ada pasti Pasti ada ngerjain guru gitu Ada kali ya Ngerjain guru ada gak? Enggak lah Ya gimana ngerjain guru Masuk aja jarang Masuk aja jarang Masuk aja jarang Karena kenapa gue nanya Vin Karena gue tuh setiap kali Kita masuk babak pertama video game Kita selalu kayak si Ijah tersayang ini Selalu kayak bikin pertanyaan tuh sesuai dengan Jurusan kita berdua Waktu SMA Gua tuh IPA dulu Nah Kalo IPA lawan yang petakilan Kira-kira pertanyaan hari ini gimana nih Jah? Enggak tapi Kevin sendiri Dulu lebih suka pelajaran apa Yang kayak sosial-sosial gitu Atau yang kayak alam-alam Nah Lu masih inget gak dulu Lu suka paling ngesuka apa? Dua Dulu lebih suka hafalan Oke berarti kayaknya Damage IPS ya Oke Karena Vidi IPA Dan Kevin gak tau apa Tapi kayaknya IPS Gue spesial banget soal-soalnya Definisi soal Penjaskes A.k.a olahraga Wah itu bareng yang gue Cebel banget gue Cebel banget Gue tau Kemarin dia Whatsapp gue Fit ini game lu apaan sih? Konten lu main pertanyaannya kayak gimana? Gue bilang aja Gini Vin Biasanya kita pengen kayak Lu tebak Angle berapa Untuk bisa nge smash Bulutangkis Dari altitude 60 cm Dari tanah Iya kan? Beneran-bener lo Terus dia jawabnya cuman Kita gak pake angle-anglean Kalian pake feeling aja Iya Gue udah kayak Ya kan waktu gue bercanda Tapi kalo dijawabnya agak pake serius Dan gue ngerasa bodoh gitu Langsung gitu Gue bingung dong Masa pake rumus Ya kan main bulutangkis Buat orang matematika kayak gue Mungkin Bener Keliatan deh cara main bulutangkis gue Iya Gak kena Gak kena Gak kena kis Kebanyakan mikir Ya tapi Fidi Jangan takut jangan bimbang sih Karena kan sekarang Fidi olahraga mulu Ya kan Ben? Sepeda Iya Tenis mau nyawa Squash main Bulutangkis main Apasih olahraga yang gak disentuh sama Fidi sekarang Iya Jadi gak ada alesan kalo lo gak bisa jawab penjaskes ini ya Lo beneran nih semua penjaskes Iya Ini special olahraga Eh jujur gue penjaskes Terus Bodoh banget gue penjaskes Engga ini Standart Karena kelasnya SMP Jadi ini pertanyaan kira-kira penjaskes SMP gitu deh Amnesia Paham gak konsep amnesia SMP Ini suka kayak gitu Selama gue kan gak lupa SMP gue suka polos Apa yang bisa diharapkan sih Kayaknya gue ada peluang Cuma hoki aja sekarang Kayaknya hoki ya Hoki ya Yowes oke Kita langsung aja masuk ke babak pertama Di video game kita masuk ke babak siapa cerdas dia cermat Pertanyaan pertama ya Oke Siap Ini pertanyaannya cocok banget sama Fidi yang baru belajar berenang Karena pertanyaan tentang lebar lintasan Tapi Lebar lintasan awalan pada lompat jauh adalah A 1,21 meter B 1,22 meter C 1,31 meter D 1,32 meter Lompat jauh Lebar lintasan awalan pada lompat jauh Hidup kancing aja deh A, B, C, D, A, B gitu ya Gimana gue tau anj Ini beneran pertanyaan SMP tau ada? Gak Tau gak lo Le? Gak Gak Ini angkanya bener-bener yang selalu diinget Tunggu A, B, E, E Dia bener gitu gancing deh Gak ngerti Gak ngerti Karena permerk ini tuh tidak mengandalkan otak hoki Ngerti gak? Oke Gitu A, A 1,21 B A, C 1,31 D 1,32 Oke Lo B ya? Gue yang lain deh Gue gak ada kancing, kamu ngitung apaan? Ya ngitung jari Hmm Oh gila Udah E 1 2 3 Udah deh Gue B Jawabannya apa? B B Ternyata apaan lu? Ternyata apaan ya sir? Sumpah Ih apa-apaan lu? Eh Eh Kancing gue bermanfaat Apa-apaan ini? Kancing gue bermanfaat Sumpah Gak a good start Serius? Gak a good start 1,0 Gak bisa Awal yang baik Gak bisa Semakin percaya diri kan Gak kasih tau ya Semua jawaban disini gak semuanya B Lu kancing lu cuma gitu doang Lu gak bisa Kan Tinggal gue puter-puter mulainya dari mana nanti kan Hmm Oke Oke Ija Gue kesel banget nih Seneng banget Gue kasut banget nih kayak gini Pertanyaan yang kedua Esaik Hmm Oke Sebutkan 2 Nama pemain setak bola yang masih aktif bermain sekarang Gak sains Maksudnya Bebas Bebas Indonesia dan luar negeri Iya Indonesia Nama pemain sepak bola Indonesia Yang masih aktif bermain sekarang Jadi lu gak bisa Bambang Pamungkas gitu Bambang Pamungkas udah enggak ya Udah Gue udah tau pasti itu Doang Iya men Gue gak tau lagi Irfan Badim tuh masih gak Udah enggak itu Boong lah lu ya Serius Pemain sepak bola Indonesia masih aktif bermain ya 2 Gue punya temen Gue ada temen gak sih main bola Ih Dia kadang suka kayak gitu Tuh temenan-temenan tapi gak tau dia itu apa ya Backgroundnya Ah demi apa ada temen gue yang pemain bola Eh kupsi Kan ya Siapa tuh gue Gue deketkan Kenapa lu udah deket Temen lu update banyak ya coy gue yakin Ada pemain sepak bola Gue gak punya temen anak bola Awas kalo nama-namanya yang ambi gue ya Apa ya Namanya Faris Ada pasti Faris Ya gue pukul beneran Akhirnya gini Adit Ada pasti ada Adit Jangan ngadi-ngadi Harus yang Budi gitu Masa gak ada namanya Budi Jangan yang kayak gitu Jangan yang kayak gitu Harus yang kayak Kan Bambang Gak Bambang doang Bambang memungkas gitu Ya kayak gitu Ayo Ntar gue cek nih Ngasal-ngasal Dua aja Tadinya gue mau tiga Tertanya nih Kalo emang sulit dua Oke kita bikin satu aja deh Oke satu Satu Gue udah tau Yaudah Udah satu ya Oke kasih lihat Satu, dua, tiga Ateb Ateb Permain persip Ateb nama panjangnya siapa tau Gatau Dia mah Diego Diego udah gak main Oh Diego udah gak main Irfan udah gak main Irfan berani masih main Irfan berani masih main Masih Masih dibalik ya Tuh Satu sama dong Diego udah gak main Diego yang Diego yang mantan Iya Diego yang mantan itu Masih main gak sih Diego Udah gak ya Eh jujur Ateb nih panggilan sayang dia ke siapa nih Gue gak tau nih Iya kanya nih Ateb Oh ada Oh ada Pemain persip Ada kan? Pemain persip ada kan? Pemain persip ada kan? Ateb Rizal kan? Oh keren Ija ngerti banget Iya Ateb Rizal bener Berarti sama dong kita? Satu sama dong Oke Tapi tetap skornya 2-1 Gue udah bener bangadinya aku Hah? Yang tadi ada dua Lu satu? Lu satu Oh iya dia Oh iya Oh gue yang malah Gue yang menang Gue bingung lu yang juga gimana ceritanya Lu satu Eh gue mau nanya deh Tadi temen gue siapa pemain bola? Siapa? Pernah sepedaan bareng Pernah sepedaan bareng Iya Gue kalo disebutin tau Tapi kalo seringet-inget namanya gak tauin Irfan Dimas Pasti lu sering denger kan nama itu Iya Banyak banget Zulfi Andi Andik Firmansyah Oh iya Andik Firmansyah Gua tau tuh Irfan Jaya Banyak Banyak Thank you Shoutout buat semua atlet sepak bola Indonesia Semangat guys Semangat Oke 2-1 Yes Pertanyaan ketiga Yes 2 Iya bener sih Gua tuh sekali ngerasa menang Ngambil-ngambil skor orang itu enak Gapapa Kan tim Bener-bener Oke Pertanyaan ketiga Nah ini cocok banget nih Ini olahraga yang sering banget Vidi lakuin tiap hari Apa tuh Senam Bangsa yang membawa senam ke Indonesia adalah A. Inggris B. Belanda C. Yunani D. Jepang Senam ya Senam 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 kan banyak ya Ada senam ritmik Ada senam api Yang gua tau yang lu Negara mana aja Negaranya A. Inggris B. Belanda C. Yunani D. Jepang Yang bawa ke Indonesia Gua ada jawab Keren Menurut gua itu Vicky Burki ya yang pertama bawa senam ke hidup gue E-e Dan stasiun 3 yang menyiarkan ini Gak tau lah Gua apa provokasi Ayo Satu dua tiga Jepang Oh sama Belanda Demi apa? Yes Gapapa, kalahnya bareng gue unggul Jujur Serem banget lagi Kayak kompetisi sama atlet Beneran kayak kerasan nih Beneran kayak Gua yang unggul tetep unggul Karena walaupun ini sama-sama salah Tapi oin gua lebih gede Menjaga keunggulan Bener gak? Boleh di rewind awal-awal opening seperti apa Dia imianya kelakuannya sampai sekarang Beda Lu akan menang sama gue sih 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 Kayak kok Ngerasa lebih Gitu loh rasanya Lu bilangnya kayaknya akan terlihat bodoh Tapi ternyata tidak Engga Karena pelajarannya masih olahraga Hmm Tapi bener Gua unggul juga karena hitung kancing Asli Lu jangan Gua baru ngomong Jangan rasa otak lu bagus ya Gak harus hitung kancing doang Karena hitung kancing Tetep 2-1 Yang penting unggul Apapun itu yang penting unggul Iya Gua seneng Karena dari gue pikir pertanyaannya bakal badminton semua Kalo badminton semua udah lah Badminton doang Badminton doang Gak lah Gak lah gue gak mungkin jatohin majikan gue sendiri Hmm Ya jadi Ya satu pertanyaan badminton boleh lah Ya tenang Eh tenang Biar makin unggul lagi Keren Gua tuh gak ngerti Isilah isilah badminton Gak ngerti Gak mungkin itu pasti di luar kepala dia Gak mungkin gue pas pertanyaannya Ya out gitu gue ngerti Out Eh thank you sama smash kan Score smash gue ngerti Iya Oke yuk lagi Thank you Pertanyaan keempat Iya Ini esai Oke Sebutkan Dua olahraga yang berasal dari Indonesia Dua ya Susah Yang aslinya Indonesia Aslinya Indonesia Pokoknya berasal dari Indonesia Lo mau bilang taekwondo Bukannya Bukannya Apa kok Dua ya Dua Gak takep gak takep Degdegan gamers Kira-kira gamers bantu jawab ya coba di komen Kira-kira olahraga apa yang berasal dari Indonesia Iya Jin Jin Jin, 2 ya 2 Olahraga ya, olahraga Olahraga tradisional Gua udah di Asien Games ada olahraga apa aja yang gua Kamu gitu loh Iya bener siapa tau itu yang merasa real nih ya Gimana? Jadi ngasal aja gak apa-apa kali Udah deh, kayak yang gua insya Allah yang ini jangan gue Oke Oke, satu, dua, tiga. Pencah silat. Sama lagi pencah silat. Sama takraw, bukan? Sumpah, Kevin! Sumpah, pencah kraw, silat, tarik tambang, enjurang, bakilang, orang Indonesia. Wait, wait, wait. Badminton mana aja badminton? Badminton bukan di Indonesia. Oh, serius lo? Badminton itu Inggris? Iya. Dari Inggris? Malah dari Inggris. Eh, gue kuliah di Inggris ya. Kagak ada orang main badminton pake kok, nggak ada. Lah, dulu kan rakyatnya kotak ya kalau nggak salah bentuknya. Iya, jaman dulu pertama kali badminton Inggris. Pasti bentuknya lo nggak awam lah. Udah lah, akuin aja tiga satu. Udah, udah. Nikmatin aja tiga satu. Gua nggak tau bahwa Master Tameng, oh olahraga itu. Oh olahraga dong. Kan kagak ada di ASEAN Games. Iya, emang olahraga, semua olahraga masuk Asian Games. Enggak dong. Siapa takraw tuh yang pake kaki ya? Iya. Yang kayak vola tuh pake kaki doang. Yang pake vola takraw. Iya, iya, iya. Padahal gue itu nggak tau sebenernya. Cuma nebak aja. Keren tapi, sumpah. Oh, ya atlet. Tiga satu. Aduh, mulai akuin nafas enak nih. Ih, kesel banget. Ih, sumpah. Ibulin banget orang. Oke, 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 oke. Vidi bisa, Vidi bisa. Mulai tenang. Ada berapa itu sih? Satu soal lagi di babak pertama. Di babak pertama. Kita cuma lima soal, lima soal Pak. Gua tinggal lagi nih. Dengan poin sementara 3-1. Harus jadi 4-1 dulu nih. Apakah? Enggak. Oh, ada ini ya. Ada kayak taunting-taunting lawan gitu. Ngerti nggak? Saibur, gua saibur. Biar mentality gua tuh drop gitu. Bagus, bagus. 3-1 apakah jadi 3-2 atau akan jadi 4-1? Oh enggak, pasti jadi 4-1. Keren. Eh, lo batin kan gitu nggak ke lawannya? Dia udah giniin dulu. Eh, iya. Eh, iya. Emang gitu lah. Dia kan termasuk orang yang paling nyeleneh. Oh gitu? Ngomong dia di lapangan tuh. Oh, kesel sih. Gua jadi lawan dia, gua agak emosi sih. Kalau emosi makanya jelek ya. Jadi, oh ini strategi. Oh enggak, itu enggak. Nikmatin aja ya. Lu mau baca permainan dia, Fit. Oke, pertanyaan terakhir di siapa cerdas dia cermat. Ini dari gamers namanya Dewi Iryani130. Ini, aduh, pertanyaan ini di setiap oloraga rata-rata banyak dipake. Karena pertanyaannya adalah siapakah penemu peluit? A. Levy Dickinson B. Joel Houghton C. Charles Babbage Charles Babbage dong D. Joseph Hudson Peluit. Di event kan ada peluit ya? Ada kan? Enggak. Enggak ada ya? Kalau tiba-tiba melanggar banget. Hei. Kartu, kartu. Kartu ya? Ada kartunya abad pintan ya? Abad pintan ya. Gua hitung apa lagi ya? Pak. Udah pak. Gak cari. Gak cari. Gak cari kan? Ya udah dihitung. Guys. A. Levy Dickinson B. Joel Houghton C. Charles Babbage D. Joseph Hudson Penemu peluit guys! Gua Lu mau hitung apa lah? Dia bukan marvelous lah dia malam ngitung atas piri 之apinin. Ehh. Keliatan jobbar dulu nih. Gak cari gengli. Dulu di sekolah gini Oke Gak apa Oke Gak bisa teruang dua kali, ngerti gak lo? Kayak gitu gak bisa teruang dua kali Udah kan lo? Dua, dua, dua Dua, dua, dua Gue A Salah dua-duanya Joseph Hudson, D Anjir gue tadi dua feeling Gue tadi A karena ada vidi-vidi Karena gue ngitung ini jadi salah malah Gak bisa dua kali pak Gak apa-apa, kan gue unggul Jadi babak pertama Dimenangin oleh Kevin Sanjaya Jauh lagi kan? Ya udah, udah menang Udah gak perlu taunting-taunting lagi gitu Astagfirullahaladzim Kan next masih ada nih? Next masih ada babak kedua Kita masukkan ngobrol lagi kali aja ya Ini sebenernya pertanyaan yang gue pengen tanyakan Dari sisi netizen Pertanyaannya Dan gue gak tau sih Mungkin lo boleh jawab apa enggak gitu ya Tapi gue pingin nanya aja Sebagai atlet bulu tangkis Indonesia Nomor satu sedunia Penghasilan lo tuh berapa sih? Sebagai atlet bulu tangkis Tidak 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 Tidak